Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kembali lagi di channel Alpin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini kita kedapatan Honda Beat Pop Dengan keluhan-keluhan ada beberapa keluhan Yang terutama motor tidak ada tenaga saat RPM tinggi, saat gas full Dan yang kedua berisik di bagian area CPT Nah disini kita untuk mengecek RPM bawah dan RPM tingginya kita lepas di bagian CPT Sekalian CPT kita service ya Karena timbul suara berisik berpusat dari area bug CPT Nah disini kita sedikit berbagi ya Permasalahan di motor injeksi lebih tepatnya untuk motor Honda Beat Pop Kita coba nyalakan Jika teman-teman mempunyai kendaraan Honda injeksi masalah kasusnya seperti ini Nih ya kita coba Saat stasioner dia normal Ya layaknya tidak ada masalah Yang pertama teman-teman harus cek bisa juga dari tekanan full pump Biasanya dinamo full pumpnya sudah lemah Tapi disini tekanan full pump pada tekanan PSI normal Ya 40 PSI Berarti menandakan di bagian tanki, di bagian full pump Lebih tepatnya di bagian dinamo, full pump tidak ada masalah Ya Nah lantas permasalahannya apa Kita coba dulu nih Pronologi permasalahannya seperti apa Nih kita gas full Mesin tidak meraung Padahal ini gas full Blek-blek Tuh Ya Sama sekali tidak meraung mesinnya Tekanan full pump ini normal Di angka 40 Malah mati Tuh ya Kita coba lagi Stasioner normal Langsamnya normal Kita gas lagi Gas full langsung Blek-blek Mati Nih lagi Mati Tapi saat kita Puter gas full Kita turunkan Malah dia meraung mesinnya nih Kita coba Turunkan Kalau di gas full ini gak ada Malah kalau turunkan gas dia meraung Oke Gak ada Tapi kalau kita puter tuas gasnya setengah Tidak sampai full ini normal Saya kira sudah cukup jelas permasalahannya Nah kita matikan Disini Sudah kita Coba tes-tes tadi ya Ternyata masalahnya di bagian Ini Sensor TP Sensor TPS Yang bermasalah Nah Letaknya disini Di bagian bautnya juga Disini sudah banyak Pahatan Sudah jelek lah Tidak berbentuk baut Nah disini Ini kita coba buka Kita ganti dengan yang ini Kita lihat Bedanya Untuk di bagian baut Nanti kita Coba perbaiki Karena untuk nyari baut ini Ini lumayan susah ya Untuk baut ini Paling kita nanti kita Gerinda Kita buat pakai obeng min Cabut Nah disini ada silonya Pasang dengan yang baru Dan ini juga Nanti untuk penyetelan di bagian sini Kita cari enaknya Kita geser-geser ke bawah Atau ke atas Nah untuk sementara Pencobaan Ini Tidak usah kita kencangan dulu Kita coba pasang Langsung kita coba Bismillahirrohmanirrohim Rem Rem buri pangmencet Ini ya Kita coba Ini sampai mentok Mau setengah Mau gas full Ini enak Ya saya kira sudah cukup jelas Kita matikan Nah Jadi jika teman-teman mempunyai masalah seperti ini Kronologinya persis seperti ini Ya persis seperti ini Bisa teman-teman Cek di bagian Sensor TPS Ya Kemungkinan sudah error Nah baiklah untuk selanjutnya Kita tinggal proses perapihan Ya tinggal kita rapihkan Nah untuk yang berisik Saat RPM bawah Berisik saat RPM bawah Ya kalau sudah RPM tinggi ini hilang Nah ini berpusat dari sini Dari bearing Buck CPT Nah diameter lubang bearing Buck CPT Di bagian bosnya Dengan ujung as puli Di bagian sini Ini diameternya lebih besar ini Ya Makanya saat Angkatan awal Nah ini misalkan bearing Nah ini as CPT As puli ini Nah saat RPM bawah Dia ngebanting Tak 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 Berisik Ya Berisik Tapi saat RPM tinggi Dia putarannya normal Tidak berisik Nah untuk di bagian sini juga Sudah kita cek Di bagian puli depan Puli belakang Bagian bearing Bagian rasio Tidak ada masalah Baiklah mungkin videonya cukup sampai disini dulu Sekedar informasi Ya yang sudah kita sebutkan Keluhan tadi Yang Awal Saat RPM tinggi Dia ngok Tidak ada tenaga Bahkan mesinnya Blekbek Itu permasalahannya Di bagian TPS Ya salah satunya Tapi biasanya Penyakit pada umumnya Jika terjadi seperti itu Gejalannya seperti tadi Itu pasti Kendalanya di bagian Sensor TPS Sudah mengalami Keeroran Dan tidak menutup Kemungkinan juga Dari tekanan pulpam Bisa jadi Dari injektor bisa jadi Sudah lemah Ya Tekanan pulpam Tapi ini normal Di 40 PSI Dan injektor juga normal Nah disini Permasalahan cuma Di bagian TPS saja Ya Kemungkinan besar Jika terjadi Keluhan seperti tadi Itu di bagian Sensor TPS Saya ulangi ya Sensor TPS Sudah error Baiklah mungkin Videonya cukup sampai disini Mudah-mudahan Bisa bermampat Sedikit berbagi Jika berkenan Silahkan share videonya Supaya terjangkau Lebih luas lagi Like, comment, dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak tertinggal Video-video Atau live streaming berikutnya Dari Alpin Motor Ya Sebagai manusia biasa Ada sisi kelebihan Dan ada kekurangannya Saya pribadi banyak kekurangannya Dibanding kelebihannya Mohon dimengerti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!